Intro Dan kebanyakan saudara Anda masih bersama kami di Berita Ambon Dan untuk Anda yang baru bergabung kami tampilkan kembali berita utamanya Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat kembali erupsi dengan ketinggian abu vulkanik mencapai 7000 meter Pasca pembongkaran ratusan ton sampah lapak pedagang kaki lima menumpuk di pantai Merdika Ambon Harga ikan segar mahal warga Ambon incar ikan beku Setelah 24 tahun menempati kawasan bekas Pasar Gambus belakang kota kecamatan Siremo Kota Ambon 86 keluarga akhirnya angkat kaki dari lokasi Pengesongan lahan ex Pasar Gambus ini atas kesepakatan bersama warga dengan pemerintah sesuai waktu yang ditentukan Puluhan rumah semi permanen mereka pun akhirnya diratakan dengan tanah Sebelumnya lahan ex Pasar Gambus ini digunakan warga untuk tempat tinggal dan berjualan Pembongkaran telah dilakukan secara mandiri oleh warga Dari 86 keluarga 15 diantaranya belum memiliki rumah sehingga kini direlokasi pemerintah kota Ambon ke Pasar Gotong Royong Setelah lokasi dikosongkan, pemerintah kota Ambon berencana menjadikan lokasi ini sebagai tempat parkir Truk angkutan pelabuhan Yosudarso Ambon Sebab saat ini puluhan truk angkutan pelabuhan masih menempati badan jalan Yosudarso Sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas Mohamed Saru Sunet melaporkan dari Ambon Usai dibongkar petugas Satpol PP dan dinas perindustrian dan perdagangan Maluku Sampah lapak pedagang kaki lima kini menumpuk di pantai kawasan Pasar Mardika, kota Ambon Bahkan ratusan ton sampah mengotori pantai Mardika sehingga merusak pemandangan wajah kota Ambon Warga mendesak pemerintah segera menyingkirkan sampah dari pantai Mardika agar lingkungan kembali bersih Dari Pembongkaran sampai sekarang belum ada yang kemarin untuk angkut ini Belum sampai sekarang belum Jadi ini dia mencemarkan juga ini Mencemarkan ini Karena dari masyarakat menempati-menempati ini kan pas jika lauto Iya Jadi ini juga dia mencemarkan lauto nih Lepasannya apa Pak? Harapnya mungkin kita dibersih dong Jangan mengganggu seperti ini Ini kan pada hari ini Sebelumnya ratusan lapak pedagang kaki lima di kawasan depan terminal angkot Mardika Ambon ini dibongkar paksa petugas Pembongkaran paksa dilakukan untuk merelokasi pedagang kaki lima ke pasar Mardika baru Agar kawasan terminal angkot Mardika tidak terlihat kumuh Muhammad Saru Sunet melaporkan dari Ambon Perairan Maluku yang masih dilanda cuaca buruk Ikut berdampak terhadap penjualan ikan segar di kota Ambon Harganya begitu mahal sebab pasokan ikan dari nelayan ke pasar berkurang Akibatnya pedagang serta warga kini beralih ke ikan beku Sebab harganya jauh lebih murah untuk membantu kebutuhan sehari-hari Ini beli satu tempat berapa? 20 ribu 20 ribu Bagaimana menurut ibu sendiri dengan ini? Bagaimana? Harganya bagaimana? Lumayan, bisa juga Kan ini juga kan ikan walaupun es tapi kan masih bagus lokal Karena rupanya ikan segar? Iya segar Karena bapaknya murah saja Begitu sudah Ikan satu tempat berapa? Satu tempat 20 ribu 20 ribu Jadi ini berapa ekor nih ibu? Ada yang 5 ribu Ada yang di kecil tadi 7 ribu Jadi 1 ribu Itu apa? Satu pen Satu pennya berapa ibu? Satu pennya 200 ribu 200 ribu Ikan es nih Ikan es Jadi ini biasanya kalau ikan mahal begini Kayak ikan kurang ada pasokan ikan segar berarti ikan es saja yang jalan Sementara itu di pasar ikan arumbai, mardika dan batu merah kota Ambon Ikan momar atau layan dan sejenisnya kini dijual 1,2 juta rupiah per loyang dari 400 ribu rupiah per loyang Sedangkan ikan cakalang dan tuna ukuran sedang kini dijual 70 ribu rupiah dari sebelumnya 50 ribu rupiah per ekor Mahalnya harga ikan saat ini sangat memberatkan warga Pedagang serta warga berharap cuaca kembali normal Agar harga ikan kembali murah Muhammad Saru Sunet melaporkan dari Ambon Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini Saya Maria Mata Tula dengan seluruh tim redaksi yang bertugas mengucapkan Dan kebanyabah sudara dan amato Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!